Intro Saat ini saya sedang berada di kantor operasi Bilbaer, operasi yang bergerak di keras pembina. Ini operasi yang luar biasa, pemiliki angkota, kurang lebih Rp320.000.000 dengan aset Rp1.800.000 sebuah operasi yang dari sisi pelayar perangkota luar biasa. Dan inilah contoh operasi yang harus menjadi penutupan di semua operasi perangkota Indonesia. Dan ini berada di hangang kota, dan sebelum melayani angkota, harus melakukan pembinaan perangkota. Inilah operasi yang bergerak sesuai dengan jadinya-jadinya dan betul-betul. Terima kasih Pak Ketua semua pengurus, kita sekarang berpartisipasi dalam umpahu kooperasi Indonesia. Ini maka kita mengandungin suatu strategi Pak, sehingga kita terakhir dan anggota Pintu Air tahun 2025, Pintu Air Umur Pintu Tahun, anggota Rp1.000.000. Dan kita terpukti Pintu Air. Yang sudah menunggu lagi. Ketua pengurus KSP Koopnik Pintu Air Rotat Indonesia, Jakobus Jano, tampil menjadi salah satu narasumber pada acara seminar dan diskusi panel perayaan hari kooperasi tingkat Provinsi NTT tahun 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Jumat 28 Juli 2023. Ketua Dewan Pengurus Kooperasi Indonesia atau Dekopin, Prof. Nurdin Halid, juga hadir dan menjadi narasumber dalam acara seminar yang diikuti oleh pengurus, manajemen, dan pegiat kooperasi di NTT. Ketua pengurus KSP Koopnik Pintu Air Rotat Indonesia, Jakobus Jano, menyampaikan strategi tumbuh kembangnya kooperasi. Dalam materinya, Jakobus Jano menyampaikan sejarah berdirinya kooperasi Pintu Air yang dibentuk dari 50 orang dari Kampung Rotat, Kabupaten Sika pada 1 April 1995. Kerja keras dan perjalanan kurang lebih 28 tahun, kini KSP Koopnik Pintu Air memiliki 372 ribu lebih anggota dengan aset mencapai Rp 1,8 triliun. Kerja dengan jujur menjadi kunci kesuksesan KSP Koopnik Pintu Air hingga menjadi kooperasi dengan jumlah anggota terbanyak tingkat nasional. Kerja dengan itu, maka kita mengambil suatu strategi, Pak. Sehingga kita terakhirkan, anggota Pintu Air tahun 2025, Pintu Air umur 30 tahun, anggota Rp 1 juta. Cara merekut anggota itu adalah dengan cara mendatangi masyarakat yang anggota, kita ajak supaya menjadi anggota Pintu Air. Dan dari ambil Pintu Air, tadi UKM. Lalu kemudian harusnya UKM itu langsung dari kooperasi. Sehingga hubungan antara UKM dengan kooperasi. Mitra milik UKM milik kooperasi. dan kooperasi punya anak bukaian. Nah kalau kamu selanjutnya tentang bagaimana strategi ke depan, kita tawarkan kepada anggota dengan bola, jemput bola. Jadi kita doa-dua dari rumah rumah. Dan itu seluruh daerah atau kantor, cabang semua itu selalu kita himpau untuk mereka udui. Karena mereka dihidup dengan Rp 1 juta. Saat dengan kooperasi, jawab lebih bisa. Contoh, kita kasih pinjam 1 juta dengan bulan 20 ribu. Rp 1 juta, punanya 1 bulan, 200 ribu. Maha lebih baik. Lalu kemudian kalau anggota meninggal, pinjaman dikujikan. Pencapaian yang diraih KSP Koop Dit Pintu Air mendapat pujian dari Ketua Dewan Pengurus Kooperasi Indonesia, Profesor Nurdin Halid. Sebelum menghadiri seminar, Nurdin Halid mengunjungi kantor KSP Koop Dit Pintu Air, cabang Kupang. Nurdin Halid memberi apresiasi kepada KSP Koop Dit Pintu Air karena betul-betul mempraktikan nilai dan prinsip kooperasi. dibuktikan dengan 372 ribu lebih anggota dan aset yang sudah mencapai Rp 1,8 triliun. Saya sangat bangga dan memberikan apresiasi yang tertinggi kepada seluruh pengurus kooperasi Pintu Air yang beradivinasi Bapinjong sebab betul-betul mempraktekkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kooperasi. Melayani anggota, dari dan untuk anggota. Nah, inilah contoh kooperasi yang harus terus dikembangkan karena betul-betul berdasarkan kepada jati diri kooperasi yaitu kegotong royongan dengan prinsip kekeluargaan. Dan yang mengemerahkan adalah dari asetnya 1,8 triliun itu betul-betul bersumber daripada 372 ribu anggota kooperasi. Dan inilah contoh kooperasi yang bisa membuat kooperasi sebagai pilar negara. Pujian kepada KSP Koop Dit Pintu Air juga disampaikan oleh penjabat Wali Kota Kupang, George Hajo. KSP Koop Dit Pintu Air dinilai sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi anggota. George Hajo juga tertarik dan ingin bergabung menjadi anggota KSP Koop Dit Pintu Air setelah mendengar produk dan keuntungan menjadi anggota Pintu Air. Tapi paling penting menurut saya dalam hidup ini adalah kejujuran dan juga mengecekan. Begitu kita dapat itu jangan pernah lepas. Sekali tidak percaya selama yang tidak pernah dipercaya. Jadi menurut-menurut saya sedangkan di pagi bertemu Bapak-Bapak langsung saya hanya karena kegiatan yang tidak putus ini maka saya belum berdapat yang lebih menangani baik. Apabila saya sudah pergi karena sebuah tanah sedara. KSP Koop Dit Pintu Air yang lahir, tumbuh dan berkembang dari kampung ini dinilai layak dan sejajar dengan 10 kooperasi lainnya di Nusa Tenggara Timur menjadi kooperasi digitalisasi dan menerima penghargaan dari Telkomsel. Clemens Funit, AFB TV melaporkan. dan menarik dan menunggu dan menarik dan menangAU L Challenge